Indah Teras Indonesia Halo Alia, apa kabupan? Baik, Alhamdulillah Kayaknya di bagian ada yang minum deh, dok Kok ini gak boleh ya minum di studio? Iya, emang gak boleh? Coba samperin, dok, samperin di studio Oh ya Allah, Ibu Ibu, bu Ibu kan ya gak boleh minum di studio, bu Maka ini kita udah mau mulai syuting, bu Maaf, saya lagi hausnya tadi keinginan belajar-jajan Jadi maaf, ini Itu ibu minum apa sih, bu? Ini Jusalpuka, ibu gak takut gendut ya, ibu minum Jusalpuka Itu kan lemaknya banyak banget ya, dok ya Ibu kan badannya udah agak berisi Udah agak seksi, gak takut gue minum Jusalpuka Udah sih, kayaknya ini minuman menyehatkan badan Tapi kan lemaknya tinggi ya, buah Alpuka Buah sehat maksudnya ibu Tapi itu kan banyak lemaknya, dok, bikin gemuk Emang kamu takut sama lemak? Bikin gemuk? Ya lemak kan yang bikin gemuk Tapi kalau makannya buah Alpuka Sebenarnya lemaknya lemak baik Jadi gak masalah, kalau kita emang mau mengkonsumsi Buah-buahan nih Yang kayak lemak baik seperti Alpuka itu gak apa-apa Mau di Jus, mau makan langsung tuh boleh aja Jadi Jus Alpuka itu gak bikin gendut? Gak bikin gendut Tuh mah, harus dilihat dulu nih Bu, boleh saya lihat gak nih Jusnya, bu? Boleh, iya iya Gak tenang, bu, saya gak mau kok Ya bisa Ini kalau dilihat disini pasti Jusnya bukan cuma Alpukatnya aja Lihat nih Alia Ada coklatnya Ini pasti susu kental manis nih ya, bu ya Bener ya Terus tadi disini ada tambahan-tambahan lainnya juga Pasti pakai gula ya dok ya Ini ada gulanya yang belum tercampur Wah, dan juga teman-teman lainnya Biasanya kalau Jus Alpuka suka ditaburin apa tuh? Meses Terus apa? Nah, biskuit-biskuit gitu kan Nah hati-hati Teman-temannya itu tuh yang bikin gemuk kalian Jadi kalau misalnya ibu mau yang sehat Jus Alpukat yang bagus Ya gak ditambahin dengan yang itu tadi Gula-gulaan itu ya dok ya Gula-gulaannya yang kalorinya tinggi Akibatnya kalau kalorinya malah ditambah lagi dengan yang itu Bukan sehat lagi Malah badannya bener makin merawat Itu dia Jadi jangan takut lemak kali ya Bu, tapi minumnya nanti ya bu ya Abis syuting ya bu ya Alia ngomong-ngomong tadi kan kamu bilang Lemak bikin gemuk Iya Padahal gak semua jenis lemak loh itu jahat Oh iya? Emang lemak apa dok yang jahat, yang baik? Iya, pernah denger gak sih ada lemak jahat lemah baik? Lemah Nah pengen lebih tau lagi gak nih tentang lemak? Mau Mau kita samperin aja Yuk ada dokter boh disana Halo, apa kabar Alia? Gimana kabarnya? Ini kayaknya lagi ngomong baik dan jahat nih Lemak baik, lemak jahat Iya Masih banyak yang gak ngerti bedanya apa Menurut Alia sendiri aja nih Ini yang namanya lemak tuh menakutkan Karena dia namanya bikin gemuk Iya, emang ada bedanya dok ya Sebenarnya lemak baik sama lemak jahat Iya, sebenarnya kalau lemak secara umum itu kita sebut sebagai kolesterol Kolesterol itu sebenarnya diperlukan oleh tubuh kita untuk membentuk hormon Diperlukan untuk membentuk vitamin D Diperlukan untuk membentuk empedu Ya, nah cuman memang ada dua jenis Sebenarnya ada tiga jenis Kolesterol itu ada kolesterol lemak baik, lemak jahat, dan ada triglycerida Ya, nah kalau kita bicara mau yang baik dulu, mau yang jahat dulu nih Ya, yang baik dulu Tadi kan Rekang juga tahu nih salah satu contohnya nih dokter Boy Lemak baik bisa didapatkan dari alpukat Ya, ini kalau kita lihat dari jenis makanan ini yang pasti baik tadi kan alpukat Ya, jadi ini lemak tak jenuh Ya, kita sebut lemak baik Kemudian ini ikan salmon Kemudian ini tahu, tempe, kemudian sayur-sayuran hijau Ya, edamame ini mengandung lemak tak jenuh Ya, jadi gak apa-apa makan ini cukup banyak Ini karena baik mengandung lemak tak jenuh Nah, yang sisi dokter Raisa Sayangnya makanan-makanan yang justru biasanya masih paling suka nih Apa nih? Donut, mengandung apa? Donutnya sih gak apa-apa ya Donutnya gak apa-apa Tapi, messesnya Kemudian disini ada yang nempel-nempel nih Karamelnya dari gula Dan juga makanan-makanan seperti goreng-gorengan Nah, ini biasanya makanan-makanan cepat saji ya, Teresa ya Cepat saji Minyaknya itu dokter Nah, ini biasanya saring sepatnya Benar, makanan seperti ini juga Dan juga termasuk mentega Dimana disini adalah tinggi kandungan dari lemak jahatnya Atau LDL-nya Jadi, kalau misalnya kita ingin mengkonsumsi Sebenarnya masih boleh-boleh aja Tapi, ingat batasannya Kalau misalnya nih, sehari sudah konsumsi satu donat Ya, jangan lagi makan-makan yang lain yang tinggi lemak jahatnya Tapi memang kalau emang kita takut banget nih sama lemak jahat gitu ya Sebenarnya kita bisa membantunya melawannya dengan lemak baik Ya, itu dia saling menyeimbangkan Ya, jadi tetap komposisi Tetap boleh mengkonsumsi lemak jahat Ya, boleh diimbangi dengan lemak baiknya Lemak baiknya harus dikonsumsi Yang penting seimbang ya dokter Yang penting seimbang Nah, seperti apa sih sebenarnya caranya? Boleh silahkan dokter Oke, ini saya mau coba jelaskan ya Alia, Dr. Raisa dan penonton semua ya Kita lihatkan ini sebenarnya bagaimana sih kerja daripada Nah, ini kita lihatkan aliran darah Jadi, ini sel-sel darah merah yang mengalir dalam pembuluh darah manusia Nah, kemudian dia mengalir Nah, ini adalah dinding pembuluh darah ya Kolesterol tadi tadi mengandung lemak baik dan lemak jahat Nah, lemak jahat tadi itu dia kalau dalam jumlah yang berlebihan Dia akan menyebabkan penyumbatan atau penyempitan di daerah aliran darah tadi Tuh, akhirnya terbentuk klot tuh ya Terbentuk klot, ya terbentuk klot Kemudian aliran darah ini akan terhambat Dan kemudian bisa juga berhenti Nah, kalau tadi berhentinya di daerah jantung Pembuluh darah jantung akan menyebabkan serangan jantung Kalau berhentinya di pembuluh darah yang ke otak Dia akan menyebabkan stroke Jadi, ini tadi dampak daripada lemak jahat Nah, untuk lemak baik Dia itu akan mengembalikan tadi Jadi, mengurangi kadar lemak jahat yang berlebihan tadi Untuk dibawa kembali ke dalam hepat Kemudian di metabolisme dan dibuang melalui urin kita Gitu, jadi sebenarnya dia bisa berikatan tuh ya Jadi, si lemak baiknya ini akhirnya gandengin tuh Lemak baiknya akhirnya gandengin satu-satu lemak jahatnya Supaya bisa ikutan di metabolisme di hati Makanya akhirnya nggak tersimpan berlebihan jumlahnya di dalam pembuluh darah kita Ya, jadi lemak tadi kolesterol tadi memang selain diproduksi di hepar Juga didapatkan dari makanan tadi Jadi, memang tubuh kita memproduksi lemak ini Nah, di samping kita bicara makanan juga diperlukan Jangan lupa olahraga Itu yang susah ya Kok susah sih? Wah, ini kayaknya di Dr. Us mesti sering-sering nih kayaknya Mbutuh masukan Makan mulut tapi nggak olahraga Nah, ini Dr. Reza mau masak makanan-makanan yang mengandung lemak baik ya Nah, ini gimana Dr. Reza nih? Kita masak apa nih hari ini? Saya punya tips, ini adalah sajian spesial dari Dr. Us Indonesia Di mana kita mau membuat suatu jenis Mungkin biasanya nih buah ini biasanya kita makan langsung Jarang banget kita jadikan sebagai menu sarapan Ya, kalau tadi Ibu tadi sudah membuat jadi jus Saya akan membuat alpukat menjadi menu sarapan yang enak banget Caranya gampang Ini kita tinggal pilih aja buah alpukat yang memang sudah matang Ya, sudah masak seperti ini Kemudian kita potong, bagi dua Nah, kemudian kita tinggal singkirkan aja Nih ya, kita singkirkan Bijinya Kemudian kita isi dengan telur Nah, saya buat ya di situ ya Jadi caranya mudah, kita letakkan saja Ini kita pilih telur, satu butir telur ayam Kita pecahkan saja di atasnya Langsung di atasnya? Iya Pecahkan saja telurnya Pecahkan saja telurnya Biar ramai ya Biar ramai Oke Kita pegangin ya, biar nggak terumpah ya Nah, jadi seperti ini Ini boleh ditambahin rasa-rasa nggak? Betul Untuk lebih nikmatnya, kita tambahkan lada Disini, kita taburin aja Disini, seperti kalau kita mau bikin telur Seperti telur ya Kita kasih lada dan garam sedikit Sedikit deh garamnya, misalnya jangan banyak-banyak ya Garam juga nggak baik buat kesehatan nih kalau terlalu banyak Jangan pakai mesus ya dok Jangan bro Kali ini kan pakainya telur Kalau biasanya digoreng-goreng, kali ini nggak digoreng Tapi kayaknya boleh digorengasi ya Kita tambahkan sedikit oregano Kita tambahkan oregano, atau ada basil, atau rosemary, terserah Nah, ini kali ini dokter Bo jadi bapak rumah tangga Bapak rumah tangga kita pasukan ya Tinggal dipanggang aja Penasaran nggak rasanya kayak apa? Jangan pakai nasi ya dok ya? Jangan ya, jangan pakai nasi lagi ya Ini biasanya memang disajikan oleh orang-orang di luar negeri untuk sebagai menu pengganti sarapan Berapa menit tadi dokter Reza? Kita yang ini, kita 5 menit 5 menit, oke Oke, dan tentunya biar tidak menyita waktu lama Saya tadi udah buat nih Alia Wah, menarik sekali Cantik banget ya dokter? Cantik kan? Oke, kalau gitu kita cobain ya Iya, saya penasaran ini masakan dokter Reza ini seperti apa nih? Ada telur di atas di dalam alpukat Kita cobain satu Oke, kita coba ini yang cantik ya Ini yang cantik ya Oke, Alia dulu ladies first Jadi alpukatnya diambil dengan telurnya ya Betul Cobain ya Cobain dong, cobain Enak kan ya? Enak kan? Kalau Alia bilang enak, saya coba ya Dok, kok meragukan saya Beneran ini enak Rasanya enak banget Inilah adalah baked avocado egg Makanya saya ingin membagikan kepada penonton di studio semuanya Mau ya? Ayo, ikutnya, yuk Masa cuma ada tiga Bagi-bagi aja Sahabat dokter O suka makan durian sambil minum soda Benarkah minum soda setelah makan durian bisa picu kematian? Temukan jawabannya sesaat lagi Kembali lagi di Dokteris Indonesia Kita mau seru-seruan bareng ini sama penonton di studio Mau dong semuanya? Ya, kita akan masuk ke dalam segmen mitos atau fakta? Pernyataan yang pertama Minum soda setelah makan durian bisa memicu kematian Mitos atau fakta? Fakta! Fakta! Minum soda Minum soda setelah makan durian bisa memicu kematian? Wow, mengerikan sekali ya? Tentunya Mitos satu fakta gimana nih Alia? Aku mau tanya nih dok Satu orang Kenapa ibu jawab mitos? Karena durian itu kan mengandung gas itu Iya, jadi itu kan minum soda itu kan jadi bisa menimbulkan kematian Oke Jadi menurutnya mitos atau fakta jadi sebenarnya? Oke, ternyata sebelum kita menjawab kita mau menjelaskan dulu ya dok Oke Nah ini kalau kita lihatkan ini durian ini kita mau makan ya Ini kita ada satu botol ya Ini yang berisi dengan cuka Kita mau makan ini duriannya Kemudian di dalam balon ini Ini ada baking soda ya Kita ngapain minuman bersoda Kita ibaratkan kalau kita konsumsi secara bersamaan Maka yang timbul ke dalam perut kita akan terbentuklah suatu gas Kita lihat ya Percaya nggak bentuk jadinya kembung perutnya? Bentuk seperti gas? Iya Karena dia akan menghasilkan gas Maka lambung kita ya itu akan merasa kemudian tidak enak Merasa begah istilahnya Seperti balon ini Lambat laun balon ini akan membesar Karena adanya gas yang tercipta di antara gabungan keduanya Gitu dia Jadi rasa yang bisa muncul itu seperti kembung Kembung Emah gitu ya Nah itu dia Tapi tidak sampai menyebabkan kematian tentunya ya Nah makanya nih kalau menyebabkan kematian berarti mitos atau fakta? Mitos Jadi minum soda setelah makan durian bisa menyebabkan kematian mitos atau fakta? Mitos Dan jawabannya adalah Mitos Masuk diganti dulu Iya Tapi tentu perlu diingat ya Meskipun tidak sampai mengakibatkan kematian Tapi nggak boleh berlebihan konsumsinya Iya dan juga untuk orang-orang yang memang lambungnya sensitif Yang memang dikurangi makan-makan yang mengandung soda Atau yang membuat lambung itu lebih bergas Itu dia Ya seperti ibarat balon ini juga Kalau terlalu berlebihan akibatnya nanti bisa pecah Itu dia Sama yang terjadi seperti lambung kita Lama bisa makin tipis ya Luka dan disana bisa timbul penyakit-penyakit keluhan di ulu hati Oke masih ada dua pernyataan lagi Minum es jeruk setelah makan seafood bisa menyebabkan keracunan Mitos atau fakta? Mitos Ragu-ragu Ragu-ragu Oke aku tanya lagi ya dok ya Jawabannya Ingin aja masnya deh Masnya aja deh Masnya kenapa jawabnya fakta Kenapa nih jawab fakta Coba alesannya Alesannya apa ya Kan es jeruk itu kan Vitamin C ya Terus kalau apa tuh namanya Seifut itu kan datang dari laut Intinya gini Jat-jat apa Jat dari seifut itu kan Lemangnya tuh banyak ya Terus vitaminnya saya itu kan Jadi kalau misalnya bercampur itu Enggak nyambung gitu Enggak nyambung Untuk membuktikannya sebelum kita jawab Saya membuktikannya cukup simple Saya mau makan seafood di depan kita Udah ada udah Kita berdua ya Saya juga mau makan ya Kayaknya enak banget tinggalnya udangnya ya Kemudian disini sudah ada jus jeruk Coba ya Semoga saya tidak keracunan Mohon doanya teman-teman ya Mulai pusing? Enggak Mulai pusing? Enak banget dong Segen Seger banget Coba minum ya Oke Dr. Boy tadi juga udah makan udangnya Bismillah Tapi nanti kalau keracunan saya gak nyelamatin ya dok Gimana dok? Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enak banget Malah seger banget Ya bau amis-amis dari seifutnya malah hilang dengan es jeruk tadi ya Segaran dari seifut Jadi sebelum kita jelaskan lebih lanjut Berarti Kalau minum es jeruk setelah kita mengkonsumsi seifut Mitos atau fata? Mitos Dan jawabannya adalah Mitos Ini mitos tergantung sejenis seifutnya Kalau seifut yang tidak sehat atau seifut yang mengandung arsenik Nah itu yang berbahaya Jadi tidak hanya diminum dengan es jeruk saja Seifut yang mengandung arsenik tentunya akan menyebabkan keracunan pada tubuh manusia memakannya Nah kalau dia ada arseniknya kemudian ditambah dengan rasa asam jeruk ini Akan menyebabkan sifat arseniknya akan menjadi lebih hebat lagi Itu dia akhirnya menyebabkan keracunan yang hebat Tapi itu tadi ya Seafoodnya tentu kita milih-milih dong Seafoodnya yang memang fresh Kemudian terbebas dari bahan-bahan kimia Apalagi yang bisa menyebabkan kematian seperti arsenik Ya rasanya kalau disini gak ada ya Di Indonesia kan semua bagus ya Amin Oke kita masih ada lagi pernyataan yang ketiga Nah pernyataan ini Alia mohon jangan tersinggung Boleh saya bacakan ya pernyataannya ya Nah ini pernyataan ketiga ini bikin saya sirik sebenarnya Oh iya benar Makan banyak tapi tetap kurus Nah berarti itu ada cacingan Nah benar mitos atau fakta Makan banyak tapi tetap kurus Fakta Makan banyak tetap kurus berarti cacingan Mitos atau fakta Aduh dok fakta semua dok Alia sebelum penonton kamu jawab dulu dok Mitos Oke Alia menurut Alia gimana nih kenapa kok mitos gitu Aku gak cacingan dok Aku gak cacingan Makannya banyak berarti ya Makannya banyak Makan banyak tapi berat-berat gak namanya mbak ya Segini-gini aja udah paling Dia tuh makan bisa lima porsi dong Oh iya Bisa dia Banyak sekali lapar dok Oh iya Tapi memang makin sering kita makan Frekuensinya makin sering Sebenarnya makin bagus buat tubuh Metabolisme tubuh kita Tapi berkaitan lagi dengan tadi Kenapa ada orang-orang yang Tadi seperti saudaranya udah makan banyak Tapi tetap kurus Karena pertama Yaitu karena dia memiliki sistem metabolisme yang tinggi Ya metabolisme yang cukup tinggi itu Sehingga apa yang di kalori yang masuk Itu segera dimetabolisi oleh tubuh Sehingga tidak menumpuk menjadi lemak Tidak membuat dia menjadi gemuk gitu Nah biasanya metabolisme tinggi ini Terjadi pada anak-anak muda Biasanya Ya Masih muda kan Masih muda kan Jadi makan banyak tetap kurus Berarti cacingan mitos atau fakta? Mitos Dan jawabannya adalah Mitos Senang banget ya Senang banget Berarti bukan cacingan ya Berarti ya Tenang-tenang Cuma memang kalau ingin lebih tahu lagi nih Penjelasannya seperti apa Jangan kemana-mana Sesuatu lagi kami akan segera kembali Sudah makan banyak Tetapi badan tetap kurus? Simak solusinya di Dr. Oz Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenapa tidak dibagiin? Tidak boleh Tidak boleh Eh, kamu makan sendirian aja. Itu cemilan aku dong. Kalau aku bagi-bagi itu aku kenyang. Cemilan? Iya dong, kayak cemilannya nih. Penasaran gak apa? Ayam, ya ampun. Ini satu ekor ayam loh, Alia. Cuma lima potong kan aku? Lima potong, ya ampun. Jadi sebenarnya metabolisme seseorang itu bisa berbeda-beda. Makin tinggi metabolisme kita, maka apa yang kita makan itu akan lebih cepat dibakar menjadi kalori. Makanya nih buat anak-anak muda nih, kayak Alia, kayak saya, ya kan? Oh enggak ya? Itu biasanya memang jadi susah gemuknya. Karena apa yang dimakan jadi energi. Makanya kamu kan fit tuh, aktif gitu kan, produktif. Nah itu salah satunya. Banyak loh ternyata orang yang makannya banyak banget nih ya. Ada satu cewek, kurus banget. Tapi makannya banyak banget, sangat berlebihan. Bahkan itu makanannya, itu cake yang besar banget. Pengen lihat gak kayak apa? Tapi dia gak gendam. Gak gendam, tetap kurus. Kok bisa tidak? Oke, kita lihat yuk sama-sama tayangannya. Nah, gede banget ya. Itu buat rame-rame. Itu buat rame-rame harusnya. Tuh, abis. Lihat tuh. Dan ini dia akan habisin. Wow. Abis. Abis? Yap. Dan dia tetap kurus. Nah itu tadi. Ini ternyata contoh dari seseorang yang memang metabolosnya masih tinggi banget. Jadi dia mau makan sebanyak apapun. Ya, ditunjang dengan genetik dan gaya hidup lainnya. Maka dia bisa juga menjaga tubuhnya agar tetap langsing. Tetap kurus. Kurus banget ya dok. Bikin iri ya. Bikin iri ya. Bikin iri ya. Kita aja ngeliat makanannya udah di daging kayaknya. Itu gimana sih dok? Biar orang-orang yang makan banyak tapi gak gemuk-gemuk itu gimana sih caranya biar bisa gemuk? Kamu justru malah pengen gemuk? Aku pengen agak berisi sedikit. Oh gitu. Susah banget. Wah, kalau gitu saya akan berikan tipsnya nih bersama dokter Boy disana. Yuk kita samperin dokter Boy. Ayo Alia sini Alia. Selamat datang. Kenapa nih dokter Risa ini Alia nih? Aku pengen naikin belat badan dok. Pengen naikin belat badan ya. Lain orang biasanya malah pengen kurus jadi malah pengen naikin belat badan ya. Ini sebenarnya dia bisa gemuk aja nih. Aku udah ngemuk aja nih. Satu kata gemuk-gemuk tuh. Ini setiap hari kemilannya kayak gini. Ya pokoknya tiba aku lapar. Kalau lagi berik aku ngemuk ini. Bawa makan nasi. Tapi berat badannya tetap kurus aja ya. Ini aja udah paling gemuk ini dok. Ini udah paling gemuk ya. Padahal udah makannya banyak banget. Wow. Ya sebenarnya sih kalau mau nih ya. Jadi penonton pemirsa juga kalau mau bertambah berat badan ya. Pengen gemuk tapi gemuk yang sehat ya. Yang kita ajarkan adalah gemuk yang ototnya atau berat badan bertambah karena ototnya. Bukan karena lemaknya. Nah ini ada tiga poinnya. Satu adalah makan yang tepat, olahraga yang tepat, dan tidur yang cukup. Oke. Nah kita bicara itu makan yang tepat. Nah ini di meja ini kita lihat kan ini makanan-makanan yang sebaiknya dikonsumsi. Untuk orang-orang yang ingin menambah berat badan atau ingin menambah masa ototnya. Oke. Nah kita mulai dari? Ya roti gandum. Roti. Gandum. Nah suka roti? Suka. Pilih jenis roti yang gandum. Dia memiliki serat yang lebih banyak dan juga tentunya lebih baik ya untuk kesehatan tubuh kita. Ya dan juga berikutnya ini. Ini adalah daging. Ini bisa ditambahkan ini dok ya selainnya. Ya itu ditambahkan selai kacang. Selai kacang. Karena ternyata selai kacang ini selain rasanya enak. Bener kan? Ya. Mudah didapatkan dimana aja. Ya. Tapi selai kacang ini juga mengandung protein yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya kita tambahkan ke menu harian kita. Misalnya ditambahkan dengan roti, gandum tadi. Atau dicampur. Ditambahkan lagi keju. Betul. Nah ini bisa memberikan lemak baik yang terkandung di dalam kacang itu juga. Jadi bisa membentuk protein dan juga lemak baik yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya tadi kan sudah ditambahkan itu roti. Nah selain berikutnya kalau mau ditambahkan dengan daging ayam ya terutama di daerah dada yang tanpa lemak. Itu tadi kalau kamu tadi ngebayang. Ini kelihatannya ada pahanya. Semua lip semua sih. Kurang ceker dok. Oh iya kurang ceker. Jadi sebenarnya kulitnya harusnya dibuang aja. Kita perbanyak proteinnya ya dok ya. Proteinnya dari daging ayam. Kemudian juga protein baik juga ini dari tempe dan dari tahu. Ya tentunya pemrosesannya memang sebaiknya tidak digoreng. Ya karena dengan goreng atau diberikan santan dan segala macam itu akan menyebabkan lemaknya yang bertambah. Bukan protein atau bukan masa ototnya yang bertambah. Apalagi santannya dipanaskan berulang-ulang. Ya. Makin jenuh lagi lemaknya nanti. Nah kemudian ya ini buah-buahan ini juga yang baik ya. Kita lihat kan ini ada buah papaya. Ya ini buah papaya ini tentunya baik dikonsumsi setiap hari. Pisang. Ini pisang juga baik untuk. Jadi nggak usah takut gemuk. Artinya gemuk dengan artinya lemak yang berlebihan. Tapi kita lihat kan ototnya dia akan lebih bertambah. Kemudian juga ada apa lagi nih dok? Ya tadi kan kita sudah lihat makanan-makanan. Nah yang kedua tadi adalah olahraga yang tepat. Nah olahraga yang tepat yang untuk meningkatkan masa otot. Biasanya olahraga yang sifatnya mengangkat berat. Ya jadi olahraga yang angkat berat ya. Barbel. Barbel. Ya angkat besi. Angkat besi. Atau angkat badan ya. Olahraga tanpa barbel atau mengangkat badan sendiri ya. Dengan push up, sit up ya. Kuat nggak? Kuat nggak? Angkat badan sendiri? Kuat nggak? Kuat. Dosanya udah berat sih ya. Dosanya udah berat jadi berat langkat ya. Ya olahraga-olahraga tersebut dilakukan jangan terlalu lama juga ya. Kalau terlalu lama juga nanti ototnya akan dipecah dan kemudian tidak akan menambah. Masa otot tadi malah dia menjadi lebih kurus lagi ya. Jadi olahraganya kurang lebih 45 menit deh. Dilakukan seminggu 2-3 kali. Kalau ingin menambah beban tubuh atau membuat otot. Ketika lebih berisi ya. Ya ditambahkan dari proteinnya supaya sel-sel pembangun ototnya itu bisa terbentuk. Nah yang berikutnya yang ketiga adalah tadi tidur yang cukup. Ya tadi sudah makan yang baik, makan yang tepat, olahraga yang tepat. Nah tapi kemudian kurang tidur nih ya. Begadang jam 1 baru tidur ya. Alia tidurnya berapa kalau mana? Jam 7 dok. Bangunnya jam 2. Jam 7 juga. Ya ada tidur yang cukup itu kurang lebih 6-8 jam. Ya jangan terlalu banyak juga dan juga jangan terlalu kurang. Ya jadi 6-8 jam ada tidur yang cukup dimana tubuh kita akan metabolisinya akan berjalan lebih optimal lagi. Sehingga tadi pembentukan otot-ototnya akan terbentuk dengan lebih baik. Oke itulah tadi tips untuk Anda yang ingin menaikkan berat badan. Membuat badan menjadi lebih fit lagi. Ya lebih berisi lagi. Lebih berisi lagi. Sesaat lagi masih ada informasi menarik lainnya. Jadi tetap Dr. Oz. Indonesia. Benarkah menggaruk badan saat haid akan menimbulkan stretch mark? Selanjutnya di Dr. Oz Indonesia. Pemirsa apakah Anda merasa bibir Anda termasuk bibir yang mudah sekali kering? Kalau penonton di studio gimana nih? Yuh kan langsung. Langsung dipegang bibirnya. Katup-katupin bibirnya dipegang-pegang. Nah kan di bawah kursi Anda nih ada kaca. Boleh gak nih tolong diambil kemudian dilihat? Oke udah ada kacanya. Sekarang dilihat bagian bibirnya. Gimana sekarang bibirnya? Bibirnya seksi banget ya kan ya. Baru sadar kalau bibirnya seksi ya. Oke. Ada gak di antara penonton di studio ini yang bibirnya ternyata kering pecah-pecah? Itu ada tuh ya bibirnya pecah-pecah ya. Oh oke. Wah kalau Alia sendiri pernah gak sih punya keluhan yang sama nih sama ibu-ibu itu? Nah aku juga gitu dong. Padahal tuh aku selalu pakai pelembab bibir loh. Tapi tetap aja kering. Oh iya? Kamu pakai pelembab bibirnya apa? Pokoknya yang ada rasa-rasa stroberinya gitu loh dok. Rasa stroberinya? Ada rasa-rasanya ya? Itu kamu ngumpulin dua atau? Ada rasa durian gak? Gak. Oke mungkin nih kalau misalnya ada pelembab yang digunakan. Terus ada rasa-rasanya. Biasanya kebiasaan orang tuh kalau ada rasanya diapain? Dijilat. Makin enak rasanya makin di. Jilat lagi, jilat lagi sampai rasanya habis dipakai. Dipakai lagi. Habis itu digadoin dok. Padahal sebenarnya pelembab pada bibir itu sebenarnya punya manfaat yang sangat penting. Mau tau gak kayak gimana cara kerjanya? Penasaran gak? Oke saya mau tunjukkan kepada penonton dan juga pemerintah di rumah. Sebenarnya pada bibir kita itu sama seperti kondisi kulit kita di seluruh tubuh yang memiliki hidrasi sendiri. Dan tubuh kita ini kan selalu mengeluarkan air. Ya baik itu dalam bentuk keringat ataupun menguap ke udara. Bibir kita juga demikian. Kalau tidak diaplikasikan pelembab bibir maka dia bisa menjadi kering karena tidak ada yang menangkal seperti ini. Ketika ada lapisan yang menangkal bahkan memberikan hidrasi dia mencegah kelebihan cairan yang menguap dan keluar dari bibir kita itu. Jadi bibirnya tetap pelembab ya tidak menjadi kering ya. Betul jadi bibirnya terjaga deh. Ya untuk pelembab sebaiknya emang tidak pakai rasa-rasa nih Alia. Kalau pakai rasa-rasa itu malah bikin bibirnya malah lebih kering tadi ya. Karena dijilatin terasa kebiasaan dijilat. Kadang-kadang orang merasa bahwa bibirnya kering banget langsung buru-buru dijilat. Tadi saya lihat ibu-ibu langsung gitu. Pasti berpikir kalau misalnya dijilat itu akan menjawabkan bibir malah lebih basah. Sebaliknya ya karena air liur itu tadi mengandung enzim. Enzim itu akan membuat bibir malah menjadi lebih kering. Ya jadi semakin dijilat semakin banyak air liur yang ada di daerah bibir kita itu akan membuat bibirnya akan menjadi lebih kering lagi. Itu dia. Nah yang berikutnya nih ada juga hal yang menyebabkan kulit yang bibir yang kering itu akan menjadi lebih kering lagi adalah dengan mengelupas bibir yang kering tadi ya. Jadi kalau ada kadang-kadang ini kalau kita gemes nih ya kalau ada. Suka iseng. Ya dikelupas-kelupasin. Mungkin lagi nonton Dr. Oz di rumah sibuk. Sibuk gitu-gitu. Jangan ya. Nah tiba-tiba kemudian ada bagian yang terangkat kemudian jadi luka. Luka akhirnya. Pernah? Oh ibu nya langsung aku ambuk. Pernah ya. Keluhan banget ya dari hati ya. Keluhan dari hati. Keluhan dari hati. Oh iya itu saya tuh. Nah itu hati-hati kalau misalnya ada luka kemudian pas kebetulan terpaparlah oleh kuman atau virus akhirnya malah bisa menyebabkan infeksi serius. Apalagi tangannya nih. Ya tangannya kotor nih. Tangannya gak bersih. Ini tadi saya cuci tangan tapi 5 jam yang lalu ya kan. Wah sama aja. Tapi kali ini dokteris Indonesia tentu akan memberikan solusi dong. Solusi bagaimana mengatasi kulit bibir yang kering dengan menggunakan masker dan juga scrub pada bibir. Mau dibantu bu untuk mengatasi kulit kering pada bibirnya? Mau. Tadi ada dua ibu yang di depan yang ngangkat tangan tadi keluhannya bibir kering boleh maju ke depan kemarin. Silahkan ibu. Oke yes. Masuk lihat juga bibirnya. Oh iya. Bibirnya udah bisa percaya. Belum-belum udah mau dicium. Jangan saking mau liatin bibirnya nih. Dia pengen banget dibantu nih bibirnya supaya tidak kering atau tidak pecah. Saya dilema ini ibu mau pilih saya apa dokter bu? Pertama saya akan memberikan tips sebagai masker nih. Masker untuk bibir. Udah pernah belum sebelumnya melakukan perawatan bibir? Belum. Belum pernah. Jadi selama ini diapain? Cuma pakai lip balm aja. Lip balm aja. Tapi tetap itu tadi ya. Yang ada rasa-rasanya jadi juga jelas ya. Tetap dicilas. Balik lagi gitu. Nah ini maskernya mudah sekali. Jadi tinggal membutuhkan disini adanya madu. Nah ada madu di rumah? Ada. Ada madu. Tinggal di aplikasikan saja ke bibir. Tapi sebelumnya ini karena pakai lipstick harus dibersihkan dulu ya bibirnya ya. Jadi harus dilap dulu. Boleh ditumpuk sama lipstick? Jangan. Jadi bibir harus dalam keadaan bersih terlebih dahulu. Nah ini ada sikat gigi untuk membersihkan bibirnya ya bu ya. Jangan sikat gigi disini ya. Oke ini boleh dihapus dulu makeupnya, lipsticknya. Oke ini adalah air hangat. Jadi rendamlah sikat gigi ini di air hangat selama beberapa saat sampai dia cukup basah. Kemudian dioleskan ke bibir. Nah digosok-gosokkan. Masih? Masih banyak lipsticknya aku. Oh ini lipsticknya long lasting. Iya, iya, iya. Ini tahan 24 jam tanpa. Gimana nggak kering? Gimana jualan lipstick? Oke kalau gitu saya bersihkan ya. Maaf ya. Nah dibersihkan sampai memang terasa bahwa ada kulit-kulit mati yang sedikit terangkat. Nah biasanya kan suka ada tuh kalau membersihkan ini, kemudian ada kulit mati yang terangkat gitu ya. Terus banget dedeknya. Oh iya ini misihkan. Bersihkan ini pakai bulu yang lembut ya dokter Aisyah ya. Iya bulunya lembut. Jadi bulunya jangan bulu yang kasar ya. Oke setelah itu, setelah terasa bersihkan ini kan sudah ada beberapa kulit mati yang terangkat. Langsung diaplikasikan saja dengan madu. Nah ini boleh diaplikasikan bu? Boleh, saya ambil ya. Oke. Yap. Dioles aja ke bibir. Nah, olesnya cukup banyak. Setelah itu kita tutup bibirnya menggunakan plastik. Ada dong plastik kiluan di rumah. Tinggal dipotong kecil-kecil seperti sesuai ukuran bibir seperti ini. Kemudian ditempelkan aja ke bibir yang sudah dilumuri dengan madu. Kemudian lakukan pijatan-pijatan ringan beberapa saat pada daerah bibir untuk melancarkan sirkulasi darah di bibir tersebut. Kemudian diamkan beberapa saat, paling tidak selama 15 menit. Setelah itu baru dibilas dengan air hangat lagi. Jadi gini dulu ya bu ya? 15 menit ya? 15 menit bu. Oke, kita juga mau bikin scrub di bibir ya. Ya, itu ada scrub juga nih. Jadi dokter Yesus sudah menggunakan madu, tapi untuk scrub juga kita menggunakan bahan dari madu. Madu juga. Jadi kita ambil sedikit madu ya, kita masukkan dalam mangkok. Kita pakai mangkok yang kecil aja. Oke, madu. Kemudian ambil secukupnya, dicampurkan dengan? Dicampurkan dengan gula. Gula pasir aja nih. Gula pasir. Ada doang pasti, madu gula pasir ya. Oke, kemudian ditambahkan ini ada minyak kelapa. Ini minyak kelapa ya, pemirsa ya. Ini dioleskan sedikit. Kemudian kita bikin, kita aduk rata. Lebih bagus virgin coconut oil kali ya? Iya, virgin coconut oil ya. Atau minyak zaitun juga boleh. Ya, kemudian kita tambahkan, kita buat sampai dia tercampur dengan baik. Jangan sampai larut ya gulanya ya. Terlalu bersemangat itu artinya. Jadi gak jadi scrub lagi. Jadi memang kenapa kita pakai gula ini? Karena butiran gula itu yang kita gunakan sebagai scrub. Kayak kita mau scrub kulit badan ya, itu kan butuh sesuatu yang sedikit kasar. Nah, kita ambil yang alaminya dari gula pasir. Ya, setelah terbentuk pasta begini, ya kita aplikasikan ke bibir. Ya, dari bibir yang pecah-pecah. Ibu mau saya aplikasikan atau aplikasinya sendiri? Sendiri. Oh, sendiri ya, betul Bu. Saya mau dipasihkan. Oh, sendiri aja. Nanti ada yang marah katanya. Oke, silahkan Ibu aplikasikan di bibirnya. Langsung dong. Iya, langsung di aplikasikan di bibir. Mau pakai dibersihin dulu. Oh, iya, betul. Ya, dibersihkan dulu. Mau dibersihkan, harusnya. Benar, sehingga dibersihkan juga bisa membersihkan. Ya, jadi langsung ya. Dia bisa mengacatkan kulit mati juga Bu. Boleh sih digilat, ya kan? Nanis. Nah, ini kalau tadi 15 menit ini nggak lama-lama. Ditiapkan selama 2-3 menit saja, Pak Misa. Jadi, tidak perlu terlalu lama, 2-3 menit saja. Kemudian digosokkan ya? Ya, digosokkan. Kemudian digosokkan. Sambil tadi kulit-kulit matinya yang darah bibir ini akan terkelupas. Itu dia. Nanti didiapkan dulu, 2-3 menit baru kemudian digosok. Ini didiapkan dulu. Setelah itu nanti boleh dilap dengan handuk pakai air hangat. Ya, dibersihkan dengan hangat. Dijimin 2 hari, Bu. Bu, tapi jangan dijilatin, Bu. Jangan dijilatin, Bu. Karena enak. Ada madu, ada kelapa. Ya, manis. Enak, ya. Kayak manisan. Kayak manisan. Ini sudah-udah nggak nempel nih. Kayak madunya dimakanin nih, kayaknya. Oh, nggak ya? Ya, dan ini tadi sebaiknya diulang sebaiknya seminggu 2-3 kali. Ya, jadi nggak usah tiap hari juga. Supaya bibirnya menjadi lebih moist atau lebih lembut tadi. Lebih halus. Gampang pedangnya, oke. Gampang, gampang banget. Ya, kan gampang nih. Madu, gula, dan ini ada di rumah pastinya. Pertahannya di rumah, ada. Bisa coba ya. Bisa, bisa coba, dipraktekan. Ya, itulah tadi tips dari kami untuk pemeriksa di rumah. Juga harus dipraktekan kalau ingin menciptakan bibir yang jadi lembut, moist, dan juga bebas dari kulit kering yang pecah-pecah. Terima kasih banyak tentunya untuk Alya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Alya. Dan terima kasih untuk penonton saya di studio semuanya. Sudah satu jam kami menani Anda dengan berbagai informasi menarik. Jangan lewatkan episode selanjutnya hanya di Dokteros Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.